Intro Usai dilantik, PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasir, khususnya di PT. Kideko Jaya Agung pada Rabu pagi. Pada kunjungan kali ini, PJ Gubernur melakukan penanaman pohon di lokasi lahan pangan, untuk penghijauan di Batu Kajang, Batu Sopang seluas 8,4 hektare. Proyek revitalisasi ini sendiri sudah dimulai sejak 2017 hingga 2020. Pada kunjungannya, Akmal Malik didampingi oleh Presiden Direktur PT. Kideko Jaya Agung, Kurnia Aryawan, pelaksana tugas Bupati Pasir Sirajudin, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengunjungi kebun bibit Jawong Alastaka yang terletak di area konsesi PT. Kideko. Kebun bibit ini memiliki 4 rumah kaca dengan kapasitas produksi 1,2 juta bibit per tahun. Kedepannya tentunya Kideko ini adalah bagian dari Kabupaten Pasir. Kita ikut bertanggung jawab terhadap pelestrian hukuman, juga jasaran masyarakat di sekitar tambang. Kita juga pastikan bahwa tanah Batu Baru itu adalah non-renewable, jadi pada suatu hari masyarakat juga harus siap masa-masa pasca tambang. Ini semua adalah bagian dari program Grand Scenario Pasca Tambang setelah Batu Baru yang habis. Jadi diharapkan masyarakat tetap mandiri, dan ekonomi dan ikut. Tidak hanya menanam dan mengunjungi kebun bibit, Akmal Malik juga menyempatkan untuk mencicipi madu kelulut. Kedepannya menyiapkan tadi menyerahkan 10 hektare lahan kepada kita dan kita serahkan kepada Dinas Pertanakan dan juga ada 13 ekor sapi tadi kita serahkan. Kita berharap nanti ini dikelola oleh kelompok masyarakat, keluarga, sehingga nanti bisa berkembang. Nah inilah yang kami katakan pertambangan itu memang hadir untuk membuat masyarakat setelahnya sejatera. Bahwasannya ada narasi-narasi tambang membuat masyarakat setelah sejatera, itu adalah tambang-tambang yang tidak ada di sini. Nah ini yang kita ingin sampaikan. Mereka yang mengolah tambang secara funksional, secara nyata, memberikan kefungsi terhadap masyarakat. Kunjungan dilanjutkan dengan pertemuan bersama penduduk desa Samurangau, di Samurangau, Ekopah. Dari Kabupaten Pasir, Tim Liputan AI News, melaporkan.